Dalam kesempatan yang sama, Anies bertekad untuk memberantas mafia daging. Untuk itu Anies akan membentuk tim khusus untuk memberantas mafia daging sebagai bentuk keseriusannya. Di dalam tim ini nantinya Anies menyebut akan merekrut orang-orang yang pernah bekerja di KPK. Terkait dengan mafia daging ini harus diberantas dan kami nanti akan membuat tim khusus untuk pemberantasan mafia daging dan kami akan merekrut orang-orang berintegritas. Kita mungkin akan merekrut orang-orang yang pernah bekerja di KPK, yang kemarin tidak lolos TBK itu. Itu kita rekrut saja karena mereka orang-orang yang berani, orang-orang yang berintegritas untuk menjadi task force tata niaga daging, memerangi mafia daging dan harapannya orang-orang berintegritas ini punya pengetahuan, punya pengalaman, punya kemampuan dan yang paling penting mereka punya harga diri yang tidak dijual belikan.